Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini kami akan membahas tentang Misteri agama baru di Indonesia Sekarang ini banyak muncul aliran agama baru dari berbagai komunitas Bahkan setiap orang berlomba-lomba mendirikan sebuah komunitas Yang kemudian dijadikan aliran agama baru Secara global, aliran agama baru sering muncul Dan lebih banyak ada di dataran China dan Amerika Latin Hal ini sudah terjadi beberapa dekade terakhir Namun ternyata tanpa disadari Indonesia pun sudah dimasuki oleh aliran agama baru Termasuk di Nusa Tenggara Timur atau NTT Seperti yang terjadi belakangan ini Publik digekirkan dengan munculnya aliran kepercayaan baru di Nusa Tenggara Timur Aliran kepercayaan baru yang muncul ini Bernama Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Diketahui juga bahwa aliran kepercayaan baru ini Datang dari China dengan sebutan kilat dari Timur Aliran kepercayaan baru ini berkembang melalui media sosial Dan sudah merambah ke berbagai daerah termasuk Manggarai dan Manggarai Barat Dalam keterangan yang diberikan oleh Kepala Kesebangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur Yohanes Oktovinus Haliran kepercayaan baru ini Menganggap istri sebagai Tuhan Atau mengtuhankan istrinya Di Manggarai ada kepercayaan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Itu menyebar dari China sana Dari satu keluarga yang mengtuhankan istrinya Ujar Oktovinus Oktovinus juga menambahkan Sang istri dianggap sebagai pengganti Tuhan Yesus Yang turun kedua kali di dunia ini Menanggapi adanya aliran kepercayaan baru yang dianggap menyimpang tersebut Oktovinus mengatakan Bahwa pemerintah kabupaten bersama dengan kepolisian setempat Sudah melakukan pendekatan dengan keluarga tersebut Dan mengambil semua buku-buku kepercayaannya tersebut Oktovinus juga berharap Agar masyarakat tidak mudah tergiur Untuk masuk ke dalam kepercayaan yang melenceng tersebut Selain itu ada juga sekelompok orang Yang menganut agama baru Yang bernama agama muslim Menggegerkan warga kabupaten Solok, Sumatera Barat Aliran keagamaan tersebut sebenarnya Sudah dirintis sejak tahun 1996 Satu kelompok masyarakat di negara Sumani Kecamatan 10 Koto Sirangka, Kabupaten Solok Yang menamakan agama muslim ini Mengakui Tuhannya adalah Robi Robi bagi mereka yang berarti yang menciptakan Bukan Allah SWT Kemudian Nabinya adalah Nabi Ibrahim AS Bukan Nabi Muhammad SAW Sejumlah aturan di agama muslim ini Juga jauh berbeda dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW Ajaran agama muslim ini tidak mewajibkan sholat Tetapi mewajibkan mengingat Robi Tidak berpuasa Tapi harus mengendalikan hawa nafsu Selain itu kewajiban berhaji hanya untuk para guru Bagi pengikut yang ingin berhaji Bisa diwakilkan kepada guru Artinya Seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Tidak dipercayai oleh pengikut agama muslim ini Diduga ajaran ini dibawa oleh salah seorang warga Kota Padang ke Solok Setelah belajar di kota Surabaya, Jawa Timur Sejak tahun 1996 Kami sudah pantau Dan melakukan investigasi soal agama muslim ini Kesimpulannya MUI menyatakan Agama muslim ini bukan bagian dari agama islam Mereka sudah keluar dari islam Kata Sekretaris Umum MUI Kabupaten Solok Dengan dinyatakannya bahwa agama muslim ini Bukan merupakan agama islam MUI merasa tidak berkewajiban Untuk melakukan pengawasan Dan pemantauan kepada para pengikutnya Hanya saja diperlukan pembinaan Agar ajaran ini tidak mempengaruhi orang islam Untuk murtah seperti mereka Yang perlu sekarang adalah perhatian dari lembaga Yang memiliki perhatian kepada orang islam Agar ajaran ini tidak merusak iman orang islam Dan menjadi murtah seperti mereka Kata El Yunus Di samping itu El Yunus mengaku MUI sulit untuk berdiskusi Dan saling bertukar wawasan Pasalnya mayoritas guru dan pengikutnya Tidak memahami islam dan tawhid Apalagi rata-rata tidak berpendidikan Rata-rata mereka tamat SD dan tidak berpendidikan Keinginan untuk memahami Dan mempelajari islam maupun tawhid juga tidak ada Jadi susah untuk berdialog dengan mereka Kata El Yunus Dari pantauan MUI Kabupaten Solok Jumlah pengikut agama muslim ini Berjumlah puluhan orang Yang tersebar di Nagari Sumani Koto Sani Dan Rumba Namun dari informasi yang berkembang Ajaran serupa juga ada ditemukan Di Kabupaten Dharma Seraya Apakah ada kaitan ajaran yang serupa Di Dharma Seraya itu Dengan ajaran muslim di Solok Kami tidak tahu Tapi ajarannya sangat mirip Ada juga yang di Dharma Seraya Ucap El Yunus El Yunus juga meminta Agar MUI Sumatera Barat dan Busat Untuk memperhatikan agama muslim ini Bahasnya tidak hanya berkembang di Kabupaten Solok Tapi juga sudah ada di Dharma Seraya Dan Kota Surabaya Selain itu Ada juga seorang pria Asal Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Membuat geger Lantaran mengirimkan surat kepada pemerintah Untuk keluar dari agama islam Dan handak membuat aliran kepercayaan baru Yang diberi nama Aliran kepercayaan terhadap kesempurnaan Tuhan yang Maha Esa Atau Tilako Surat pengajuan tersebut belakangan ini viral Di berbagai platform media sosial Dalam suratnya Pria berusia 39 tahun ini Menunjukkan pengajuan pindah agama Dan membuat aliran kepercayaan baru itu Kepada Presiden Republik Indonesia Ketua DPR dan MPR RI Menteri Agama Hingga pemerintah Kabupaten Maros Aliran kepercayaan yang tak dia buat adalah Aliran kepercayaan terhadap kesempurnaan Tuhan yang Maha Esa Atau Tilako Dengan ini mengajukan langsung Permohonan kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Sesuai perihal permohonan izin resmi Dari pemerintah Untuk mengubah aliran kepercayaan semula islam Menjadi aliran kepercayaan Terhadap kesempurnaan Tuhan yang Maha Esa Atau Tilako Tulis Suleiman dalam surat permohonannya Suleiman menjelaskan Bahwa aliran kepercayaan ini Tidak menyalahi ajaran dalam Pancasila Hal tersebut ia nilai sejalan dengan silap Pancasila yang pertama Yaitu ketuhanan yang Maha Esa Hal tersebut tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila Yang berketuhanan yang Maha Esa Dan toleransi bagi semua warga negara Indonesia Atas bineka tunggal eka Kata Suleiman